Halo Brother Selamat datang kembali di channel Pak Uban Pada sore hari ini guys Pak Uban ingin Berbagi tips Berbagi Cerita Berbagi informasi Mengenai Perbedaan pilodendron Daklor dengan pilodendron Majesti Karena keduanya ini hampir Sama guys, hampir Mirip, serupa tapi Tak sama, begitulah Kira-kira, nah ini dia Ini Tanaman yang namanya pilodendron Daklor Nah, tanaman ini Dulu yang pernah Kita perbandingkan Dengan pilodendron Royal Queen Nah, dulu Kalau teman-teman pengen tahu Perbedaan daklor Dengan royal queen Lihat aja Videonya ada di atas ini Nah, sekarang Pak Uban ingin Membandingkan Antara pilodendron Daklor ini Dengan yang namanya Majesti Pilodendron Majesti Nah, ini teman-teman nih Pak Uban angkat nih Nah, ini dia Ini namanya Majesti Nah, bingung kan Beda ini bingung kan Hampir sama kan Nah, dimana nih Letak perbedaannya nih Antara Majesti Dengan Ini nih Yang namanya Pilodendron Daklor Nah, kira-kira Udah bisa dibandingin gak nih Nah, yuk kita bahas yuk Ini yang ini Namanya Pilodendron Daklor Dulu ciri-ciri khasnya Pernah kita bahas ya teman-teman nih Ini daklor Sedangkan di sebelahnya ini adalah Majesti Nah, ini teman-teman Dari segi batang Coba kita lihat nih Dari segi batang Keduanya ini Di batang tangkai Sama ya Warnanya Sama-sama Merah Coklat Pekat begini ya Ini juga sama nih Ini Majesti Yang ini Daklor Cuma ada perbedaan sedikit teman-teman Kalau yang Majesti Ininya lebih Apa ya Apa namanya Stupa apa-apa Teman-teman mungkin tahu nih namanya Ini pembungkus daun ya Ininya lebih Mengarah pink Kalau yang Majesti ini Ininya nge-pink Sedangkan daklor ini Merahnya Merah tua nih teman-teman Ini perbedaan yang Udah jelas kelihatannya Di antara keduanya nih Teman-teman bisa lihat Jadi dari Apa sih orang bilang nih namanya Kok Pauben lupa namanya ya Ini nih Ini pembungkus daun yang baru ya Teman-teman Dia disini Kalau yang Majesti Warnanya nge-pink Kalau daklor ini Warnanya Tuh Nggak nge-pink kan Warnanya Sangat berbeda ya Teman-teman Ini daklor Sedangkan Ini Majesti Majesti Dan jelas ya Ini satu perbedaan Di Yang pertama Perbedaan selanjutnya Ada dimana nih teman-teman Kita cari Dari segi batang Ini Sudah Jelas Dia hampir sama Dari segi Apalagi ya Pucuk Pucuk Ini berbeda Kalau Di Kelopaknya Dia merah Kalau ini merah Yang itu nge-pink Jadi kalau Majesti Ininya Pink ya Teman-teman ya Perlu diperhatikan Ciri utamanya Ada disini Teman-teman nih Ini dia Ciri utamanya nih Teman-teman Ciri khas utamanya Kalau Daklor Bentuk daunnya Udah jelas ya Bentuk segitiga Gini ya Segitiga Memanjang Sedangkan Majesti Ini Bentuknya Hampir segitiga Tapi Lebih ngebulat ya Kalau dia ini kan Lebih memanjang Ini lebih memanjang Kalau yang Ini Majesti Itu lebih ngebulat Mungkin Ada satu lagi Sebetulnya ya Yang hampir sama ini Yang namanya Philodendron Royal Queen Sekalian aja ya Teman-teman ya Kita bahas disini Biar tahu Perbandingannya Tiga-tiganya dah Sekalian dah Buat teman-teman nih Biar jelas Padahal Dulu udah pernah Dibahas sih Tapi gak apa-apa Kita bahas lagi disini Karena ini Buat bedain Tiga-tiganya ini Emang agak bingung ya Teman-teman ya Supaya Biar lebih jelas Nah ini teman-teman nih Yang Yang sebelah sini Ini Royal Queen Yang ini Majesti Yang ini Dark Lord Nah teman-teman Udah bisa jelas nih Cara bedainnya Nah kelihatan kan Perbedaannya Dari segi daun Dari segi daunnya aja Yang kita bahas ya Jadi kalau Royal Queen Ini yang Royal Queen Ini teman-teman Daunnya Sangat Bulat ya Dia lebih ngebulat Di luar itu Semua sama Tuh Belakangnya merah Dia juga belakangnya Tuh Hampir sama Tuh Tiga-tiganya ini Hampir sama Jadi cara Membedakannya Dari segi daun Bentuk daunnya ya Teman-teman nih Jadi kalau dari sini Itu bentuknya Segitiga Ini segitiga Panjang gini ya Teman-teman ya Ini daklor nih Bentuknya gini Segitiga Panjang Kalau Royal Oh bukan Royal Queen Ini Majesty Majesty ini Hampir kayak daklor Cuma Dia bentuknya Agak lebar ya Agak lebar Tapi tidak membulat Tidak bulat Ada bentuknya ini Hampir kayak daklor Cuma dia di Sayap Sayap kanan kirinya Ini agak lebar Itu aja Sedangkan Royal Queen Tuh lihat Beda banget Kalau Royal Queen Ini bulat Teman-teman tuh Nah itulah Perbedaannya Kalau di belakang Nanti Ini Royal Queen Juga nanti Sama ya Bentuknya Agak begini ya Ada apa namanya nih Ada kupingnya gini Ini daunnya Belum besar nih Cuma nanti Yang menjadi Ciri khas utamanya Disini teman-teman nih Letak perbedaan Dari Pylodendrum daklor Ini majesty Yang ini royal queen Jelas ya teman-teman ya Dari bentuk daun Teman-teman tinggal perhatikan Bentuknya seperti ini Ini Saya ulangi Yang ini Pylodendrum daklor Yang ini Pylodendrum Majesty Yang ini Pylodendrum Royal queen Perbedaannya Seperti itu teman-teman Semoga Ini menjadi Wawasan kita Dan menambah Wacana kita Membedakan Pylodendrum Yang hampir sama Hampir mirip Sedangkan dari harga Berbeda-beda Tentunya Ini lebih jarang Lagi teman-teman nih Yang namanya Majesty ini Lebih jarang lagi Hampir Hampir sama ya Teman-teman ya Dengan daklor Tapi Perbedaannya Jauh ya Kodaklor ini Memang Bentuknya Dia Segitiga ya Segitiga Panjang Sininya Lancip Terus Disininya Ini Kayak ada Pinggangnya Sedangkan Majesty Bentuknya Begitu Bulat Tapi Manjang Kalau yang Royal queen Bulat aja Lebih bulat Kayak gini Teman-teman Kalau kita Lihat Tiga-tiganya Coba aja Diperhatikan Bentuk Dari Tiga-tiganya Dari sini Semua sama Di batang Di daun Cuma Perbedaan Di pucuk Pucuk Majesty Ini ngeping Kalau yang Ini Royal queen Ini sama Dengan Daclore Dari Pucuknya Sama Oke Teman-teman Sepertinya Meskipun Tidak lama Semoga Video kali ini Bermanfaat Bagi teman-teman Bagaimana Cara Membedakan Antara Philodendron Daclore Majesty Dan Dan Satu lagi Yang ini Royal queen Kayak gitulah Teman-teman Dari harga Nanti Sekalian aja Harganya Ini lebih mahal Yang mana Di pasaran Ini lebih mahal Yang Majesty Teman-teman Di Majesty Dari Majesty Nanti turun Ke Royal queen Dari Royal queen Harganya Baru lari Ke Daclore Nah Begitulah Yang pauban Alami Yang pauban Tahu Berdasarkan Ngobrol bersama Para petani Dan Para Pejuang Eh Pejuang Pedagang Tanaman Hias Nah Kayak gini Teman-teman Ini namanya Philodendron Majesty Yang ini Yang ini namanya Philodendron Royal queen Yang satu lagi Ini Yang dipanggung Namanya Philodendron Dah Kira-kira Seperti itu Semoga Bermanfaat Kurang lebihnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Eh Jangan lupa Sebagai tanda pertemanan Jangan lupa ya Di Subrek Oke Jadi Teman-teman Yang mau Subrek Itu hanya Tanda Sebagai Tanda Pertemanan Gitu aja Biar Belibet Ngomongnya juga Dadah Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih telah menonton!